Unit reskrim Polsek Kertapati Palembang menangkap seorang pelaku pencurian handphone milik istrinya sendiri yang baru dua hari dinikahinya. Pelaku tidak berkutik setelah polisi menangkapnya ketika hendak makan di rumah. Usai mendapat laporan dari korban, unit reskrim Polsek Kertapati Palembang langsung menggerbek rumah pelaku pencurian di kawasan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku yang hendak makan tidak berkutik setelah polisi menangkap pelaku. Pelaku berinisial JM ditangkap lantaran sudah mencuri handphone milik istrinya sendiri berinisial ST, istrinya yang baru dua hari dinikahinya. Dari pendidikan polisi, pelaku merupakan spesialis pencurian dengan modus menikahi para janda yang ada di grup media sosial. Setelah dinikahinya, harta korban pun digasak pelaku. Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Irwan Sidik menjelaskan, pelaku merupakan spesialis pencurian dengan modus menikahi korbannya. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke bangka. Pengakuan pelaku, dirinya sudah empat kali melakukan modus seperti itu. Siapkan, ambil HP siapakah? Siapkan, Pak. Siapkan, Pak. Kalau caranya ambil HP itu, awalnya semuanya dulu. Terus, nikah diri. Ini mana halaman? Tepan. Bisa, bukan. Jadi awalnya tersangka ini memiliki modus masuk ke dalam satu geruk, yaitu geruk janda duda. Jadi setelah masuk ke dalam geruk janda duda itu, mereka ini dengan korban bertemu dan akhirnya sepakat menikah di bawah tangan. Setelah itu, hari pertama pernikahan, malamnya langsung korban pelaku melarikan diri dengan membawa HP korban istrinya sendiri. Berarti ini koprotan atau modus atau dimana ini? Sepertinya ini sudah termasuk dalam modus dan sudah kita diminta keterangan, sudah modus dengan cara masuk ke satu geruk dulu. Setelah itu menikah satu hari, malamnya mengambil barang korban. Korbannya rata-rata paru bayar atau gimana ini? Korban rata-rata paru bayar. Handphone apa yang dicuri, berapa banyak? Handphone dua buah handphone, yaitu handphone Samsung dan handphone Oppo. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jean, kameramen Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.